Intro Episode diawali dari para antagonis ini Yaitu Kevin, si wanita ular alia bahkan Prisca Pergi ke rumah pasya untuk menemui Lula Rupanya setelah mengetahui atau mendapatkan informasi dari Ronnie Dimana Ronnie memberikan informasi Jika Dewa sedang makan malam bersama Nana Nah karena hal tersebutlah dimana para antagonis ini tidak mau melihat hubungan antara Dewa dan Nana membaik Mereka pun mencoba membuat rencana baru Yaitu dengan cara mengompori Lula Dan pada akhirnya para antagonis tersebut pergi ke rumah pasya untuk menemui Lula Dan akan mengungkit masa lalu dimana Dewa yang menyebabkan ayahnya meninggal Dan alhasil Lula pun dapat dikompori oleh para antagonis tersebut Ternyata para antagonis Kevin, si wanita ular alia bahkan Prisca mengompori Lula dengan mengatakan Jika Dewa dan Nana sedang asik-asikan makan malam bersama Sedangkan Lula sedang bersedih Bahkan Dewalah yang menyebabkan pawawan sampai meninggal Nah karena hal tersebutlah yang membuat Lula ini sampai pergi ke tempat dimana Dewa sedang makan malam bersama dengan Nana Meskipun pasya mencoba untuk mencegah agar Lula tidak datang ke tempat dimana Dewa dan Nana sedang makan malam bersama Dan memperbaiki hubungan antara Dewa dan Nana Namun usaha dari pasya pun sia-sia Karena Lula tetap memaksa ingin datang ke tempat Dewa dan Nana Dan pada akhirnya pasya hanya ingin mengantar Lula agar tidak terjadi sesuatu terhadap Lula di perjalanan Ketika Lula ini pergi ke tempat dimana Dewa dan Nana sedang makan malam bersama Sesampanya di tempat dimana Dewa sedang makan malam bersama dengan Nana Lula pun marah-marah dan mengatakan jika Nana tidak mempunyai hati Bisa bahagia bersama seseorang yang telah membunuh ayahnya Tentu saja disini lagi-lagi Nana disudutkan Harus siapakah yang akan dibela oleh Nana? Dewa ataukah adiknya? Nah karena hal tersebutlah yang membuat Nana ini sangat kepikiran dengan kata-kata dari Lula terhadap dirinya Dan pastinya usaha dari para antagonis telah berhasil untuk mengadu dombakan antara Nana dan Lula Dan mereka juga telah berhasil untuk merusak suasana kebahagiaan antara Dewa dan Nana Dimana Nana dan Dewa sedang makan malam bersama untuk memperbaiki hubungannya yang saat ini sedang menghadapi konflik ya Nah terlihat disini selesai Nana menghadapi Lula Tiba-tiba datanglah para antagonis yaitu si wanita ular Alia dan Friska untuk mencoba mengganggu Nana dan Dewa lagi Disini terlihat ketika si wanita ular Alia ini mengatakan jika Dewa telah membunuh atau yang mengakibatkan pawawan meninggal Tiba-tiba Nana pun menampar si wanita ular Alia tersebut Tentunya ini adalah bentuk ketegasan dari Nana Dimana Nana tidak ingin jika si wanita ular Alia dan Friska mencoba mengikuti atau ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Dewa dan Nana Nana menampar si wanita ular Alia di hadapan Dewa bahkan di hadapan Friska Nana sangat parah karena si wanita ular Alia ini selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain Nah terlihat disini Nana pun menulis di buku hariannya dan ia menuliskan bahwa ia harus percaya kepada sang suaminya 100% Jika sang suaminya tidak melakukan hal itu semua Tentunya Nana ini harus percaya ya Kepada Dewa Bukan Dewalah yang menyebabkan ibu Diana meninggal Namun ini semua diakibatkan oleh Friska, si wanita ular Alia, bahkan Kevin Mudah-mudahan saja Dewa segera mendapatkan bukti Karena pada saat ini Dewa sedang berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan Suwanita ular Alia, Kevin, bahkan Friska untuk membuktikan kepada Nana dan kepada Lula Jika bukan Dewalah yang menyebabkan ibunya yaitu ibu Diana kecelakaan dan pada akhirnya meninggal Agar kesalahpahaman diantara mereka pun cepat dapat diselesaikannya Di keesokan harinya rupanya Dewa bertemu dengan Fajar dan bertemu dengan Lia Dewa pun mengatakan kepada Lia Jika ada seseorang yang sengaja membuat Pak Arman dan ibu Diana celaka Nah disini terlihat Lia pun sangat terkejut ketika mendengar perkataan dari Dewa Dimana Dewa mengatakan hal tersebut Dan Dewa juga mengatakan jika ia mencurigai Jika disini ada Kevin dan si wanita ular Alia, bahkan Friska yang terlibat Dengan kecelakaan Pak Arman dan ibu Diana Nah apakah setelah Dewa ini mengatakan hal tersebut kepada Lia Fajar akan mempercayainya ya Dengan tatapan dari Fajar sepertinya Fajar tidak mempercayai Dewa Karena Fajar sendiri mengetahui dari ibu Diana Jika penyebab kecelakaan ibu Diana adalah Dewa Sedangkan di sisi lainnya terlihat Fasia pun sudah bekerjasama dengan Fajar Dimana ketika itu Fasia menawarkan sebagai investor kepada Fajar Dan Fajar teringat dengan kata-kata ibu Diana sebelum meninggal Jika ibu Diana meminta kepada Fajar agar bisa menjaga Nana dan Lula Nah karena hal tersebutlah membuat Fajar ini menerima tawaran dari Fajar Nah sepertinya bu para pun sangat marah kepada Fajar setelah mengetahui hal ini Dimana Fajar telah bekerjasama dengan Fasia Bahkan Fasia juga mengatakan disini secara tidak langsung Saham milik bu para yang sebesar 50% tersebut jatuh ke tangan Fasia Nah apa yang akan dilakukan oleh bu para setelah mengetahui hal ini ya Rupanya dengan marah bu para pun pergi dari tempat tersebut Meninggalkan Fasia dan Fajar Dengan rasa amarah yang sangat besar dan merasa sangat terhina di hadapan Fasia Karena sebelumnya Fasia bertemu dengan Fajar Untuk membicarakan soal yang penting Dimana Fasia ini akan menawarkan sebagai investor Dan akan bekerjasama dengan Fajar Dan tentunya Fajar pun dengan senang hati menerima tawaran dari Fasia tersebut Nah disini terlihat Fajar bertanya kepada Fasia Mengapa Fasia tidak menawarkan hal tersebut kepada Buanako Namun Fasia mengatakan kepada Fajar Karena hubungan antara Fasia dan keluarga Buana tidak baik Dan Fasia pun memutuskan lebih baik Ia menawarkan menjadi investor kepada Fajar Dan pada akhirnya Fajar pun menerima tawaran dari Fasia Dan Fasia pun akan membuktikan jika ia bisa sukses Tanpa bantuan dari keluarga Buana ya Dan tentunya di episode yang akan tayang malam ini Kita akan disuguhkan dengan adegan dimana bu para sangat marah besar Dan merasa terhina di hadapan Fasia Karena Fasia sudah mendapatkan saham dari Fajar sebesar 50% Nah pastinya membuat kita semakin penasaran untuk kelanjutannya ya Nah maka untuk kelanjutannya kita saksikan saja di episode yang akan tayang malam ini Atau tunggu video Mimin yang segera Mimin upload Nah jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah ini Dan terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini